Polisi kemudian mengamankan sejumlah remaja dari beberapa rumah di jalan Bakti Makassar. Mereka kemudian dibawa ke Mapolsek Panakukan untuk menjalani pemeriksaan. Mobil jenis SUV milik anggota polisi Poltel Susebar kemudikan kerabatnya saat dirusak dan dilempari oleh para pelaku. Sebelumnya mobil SUV terlibat kejar-kejaran dan bertabrakan dengan mobil sedan. Diduga pengebudi mobil sedan memprovokasi sejumlah remaja sehingga langsung merusak dan melempari mobil polisi. Empat pelaku yang berstatus pelajar saat ini masih diperiksa di Mapolsek Panakukan.